Ini juga tentu tidak hanya berhenti di yang sudah kami rilis ini Ya disini ada beberapa macam jenis mobil ya Kendaraan, supercar ya, tesla, toyota supra ya BMW, Ferrari Dan ada juga apa namanya, Rolls Royce ya Lamborghini ada juga Kita sudah melihat dari semua apa yang disampaikan oleh si Ika Di dalam konten-kontennya Begitu pula dengan rumah ya Ada yang di Medan Itu senilai 30 miliar Ada yang di Alam Sutra senilai 20 miliar Apartemen senilai 1,5 miliar Kemudian ada juga rumah yang dibangun untuk orang tuanya Senilai 5 miliar Ada juga kantor Kita tidak tahu apakah ini kantor yang disewa Tetapi kami sudah memberikan juga ke penyidik ini Harus ditelusuri lebih detail Karena kalau dilihat dari konsep kantornya Sepertinya ini punya dia ya Tapi harus ditelusuri Selain itu juga Kami patut menduga Aliran dana ini masuk ke aset-aset Bitcoin ya Jadi kami juga meminta kepada penyidik Untuk menelusuri Aliran dana Apa namanya Aset-aset Bitcoin miliknya si Ika ini Kami dapat dia telah meluncurkan Apa namanya Botscoin ya Punyanya dia Kemudian dia punya kafe Kami tidak bisa menilai kafe itu berapa harganya Kemudian dia punya perusahaan ya Perusahaan kursus training ya PT Disotif ya Ini juga harus Ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik Dari total semua itu Kami sudah mencoba Menjumlahkan yang kami dapatkan ini Sebesar 84 miliar 600 juta Itu aset-aset yang kelihatan Seperti perusahaan tadi Itu kan tidak bisa dinilai langsung Itu kan ada lembaga penilaiannya Kemudian juga Yang di Medan ini Kami tidak bisa menilai Berapa Apa namanya Aset yang ada di Di Medan ini Ini kantornya di Medan ini Ini harus diungkap betul Apakah ini milik dia Atau milik keluarga Kadang-kadang ya Ini tidak menggunakan nama pribadi Tapi menggunakan nama-nama keluarga Ini yang harus Ditelusuri Itulah Kenapa kami memasukkan Pasal 3 Pasal 5 Pasal 10 Undang-undang tindak pidana Pencician uang Kami juga meminta ya Penyidik untuk Menelusuri lebih jauh Dia akan beli Di salah satu showroom nih Ya apa namanya Mobil-mobil supercar ini Ini harus dipanggil juga Pemilik showroomnya Untuk mengklarifikasi Sebetulnya ini Atas nama siapa ya Karena kita khawatir Tidak menggunakan Atas nama pribadinya Tetapi kalau kita lihat dari Apa namanya Video-video Yang kami Apa Himpun Ya ini Dia mengatakan bahwa itu Punya dia Dan dia beli di Beberapa showroom itu Ya Jadi Kami juga mendengar Ya Tapi ini belum valid ya Tapi Inilah informasi ini Kami Sampaikan Supaya Penyidik juga Bisa kerja keras ya Untuk menyelidiki Bahwa Si Ika ini Patut juga Dia juga punya Mitra bisnis Di bidang Showroom ini ya Bidang Jual-beli Mobil Jadi Kalau dalam konteks bisnis Ya bisa saja Bukan atas nama dia Tetapi Ada Hubungan hukum Kayaknya ini harus Ditelusurin Dan Yang Direkening kami Tidak tahu Kami mendengar bahwa Itu sudah dilakukan Pemblokiran Tetapi nilainya Kami tidak mendengar Berapa totalnya Tetapi Dari Total 84 miliar ini Sebetulnya Kalau untuk Mengembalikan Uang korban Di sebelum Indonesia Ini kan tidak cukup ya Menurut kami ya Tapi Itulah gunanya Kami Mendorong Penyidik Untuk mengungkap Betul Semua Aliran dana Tidak hanya Berhenti kepada Ika Tetapi Mitra bisnisnya Dan juga Keluarganya Karena Kami Mendapatkan Informasi Bahwa keluarganya Juga Punya bisnis Punya usaha Dan ini harus Diterusin betul Aliran dana Terkait dengan Tidak pidana Binomo ini Okay Bang Bang Terima kasih.